Bang Fitra, selain itu, klien Anda kan juga disebut ikut menyiksa, ikut melakukan penyiksaan pada malam itu, tapi kemudian apa yang selanjutnya tim kuasa hukum akan lakukan untuk mengonfrontir kesaksian-kesaksian yang menyudutkan Iturudiana saat ini? Itu kan katanya-katanya mereka, karang-karangan mereka gitu, sampai sekarang belum ada putusan yang menyatakan Iturudiana itu melakukan perbuatan juga artinya pidana. Belum ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh Iturudiana. Dan kemarin juga melalui bahasan di PISU Mas Mawes Mori, propam menyampaikan beberapa bulan lalu, tidak ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh Iturudiana. Jadi itu hanya pendapat-pendapat saja mengurusnya ya, karena tidak bisa dibuktikan secara hukum. Apabila nanti bisa dibuktikan secara hukum, ya saya harus hormati itu. Artinya apa lagi kita percaya kalau bukan akurap penegak hukum. Nah, berbicara terkait dengan tuduhan-tuduhan mereka itu jelas. Kita sebagai negara hukum, ya kita tentu menjalur hukum yang mereka bilang Iturudiana, apa, mereka yasa, mengarang, dan lain-lain lain. Kita percaya sempat, dan itu sudah berjalan. Dan semua kesaksian itu... Bang Fitra, bukankah kesaksian ini juga melalui jalur hukum? Yang mana? Kesaksian sidang PK saat ini? Itu kan saksi, tapi dia tidak bisa membuktikan tuduhan itu. Contohnya ini, aku tuduh Mbak sebagai pencuri ayam. Tapi, sebagai pencuri ayam itu Mbak tidak pernah melaporkan saya sebagai pencuri ayam. Tapi Mbak hanya bertestimoni saja. Jadi apa yang bisa saya percaya keterangan Mbak itu? Selain halnya, kalau Mbak hanya itu, membuat laporan polisi, ataupun membuat laporan yang sedisnya, dan propam dan lain-lain, dan dinyatakan yang bersangkutan ini termutti bersalah. Ini kan sudah ada kewenangannya masing-masing. Kalau masalah perbuatan pidana itu kan tugasnya daripada kepolisian, ataupun masalah etik itu, ataupun etik ketirapur-perseganan masalah propam. Nah, jadi itu jalur-jadur sudah ada persoalannya itu, itu enggak ada yang mereka lakukan gitu loh. Dan mereka punya testimoni. Dan kemarin itu juga banyak juga yang sampai bilang sumpah pocong, padahal sebenarnya dia tidak tahu. Dan dia tidak melihat Ibu. Bang Titra, bagaimana dengan bukti-bukti seperti foto-foto terpidanai yang babak belur? Iya, kalaupun ada foto-foto bukti babak belur, jangan tuduh Rudiana gitu loh. Artinya apa? Itu harus butuh pendalaman lagi. Apakah dia babak belurnya itu sesama tahanan, mereka berkelahi atau bukan? Itu harus didalami gitu loh. Jangan juga ada yang lecek kakinya, dibilangnya Rudiana. Nanti salah ucap dia, dibilangnya Rudiana, digantar Rudiana gitu. Jadi itu susah juga kita dalam melakukan pembelaan itu karena serangan-serangan terhadap Rudiana itu sangat dahsyat sekali. Memang betul. Saya bilang ke beliau, Pak, ini bertepatan karena bapak polisi aja nih pelapornya gitu. Oke. Coba kalau masa terbiasa. Ini kalau kembangannya ada dua. Satu lagi ada simpel keluarga. Almarhumah Pina. Iya kan? Jadi itu hal yang wajar saja. Jadi kan itu hal yang biasa untuk memperjuangkan keadilan bagi anaknya maupun korban. Ya itu harus kita siap dikritik gitu loh. Oke. Dan tidak kita baper terhadap hal tersebut gitu. Oke. Pitra Ramadoni, kuasa hukum itu Rudiana, diduga seakan mengatakan bahwa kesaksian parah saksi dihadirkan kuasa hukum terpidana kasus Fina Cirebord di sidang PKA 6 terpidana, bukan melalui jalur hukum. Lalu jalur hukum yang mana yang Pitra Ramadoni percaya, sementara saksi-saksi itu? Sudah diperiksa pihak kepolisian terlebih dahulu, dan mereka siap bertanggung jawabkan kesaksian mereka di jalur hukum, apabila mereka berbohong dalam kesaksiannya.